Intro Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kalimat efektif Kalimat efektif adalah kalimat yang cocok dengan kaedah bahasa baik ejaan maupun arah bacanya Supaya praktis dimengerti oleh pembaca atau pendengarnya Ciri kalimat efektif Yang pertama memiliki unsur pokok minimal, sujek, dan predikat Dua, mengacu pada penghematan kata Tiga, susunan kata logis dapat dinalar atau diterima oleh akal pikiran Empat, menggunakan kata-kata yang sesuai atau tidak bertele-tele Lima, memiliki struktur kalimat yang variatif Enam, memakai kesejajaran pada jenis bahasa yang digunakan Tujuh, ejaan pada kalimat sesuai dengan PUEBI Delapan, memberikan penekanan terhadap ide pokok Jenis kalimat efektif Satu, kalimat argumentasi Yaitu kalimat efektif yang digunakan untuk menyampaikan pendapat secara baik Agar tidak bertele-tele serta mudah diterima oleh pembaca dengan benar Dua, kalimat tentang ide atau gagasan Yakni kalimat efektif untuk mengungkapkan sebuah ide atau gagasan baru Agar mudah dimengerti oleh pembaca Tiga, kalimat formal Yaitu kalimat efektif yang ditulis berdasarkan kaedah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar Unsur kalimat efektif Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama Lazim disebut jabatan kata Dan kini disebut peran kata dalam kalimat Yaitu meliputi subjek, predikat, objek, melengkap, dan keterangan Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku Pokok, sosok benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan Contoh kalimatnya Ayahku sedang melukis Kata yang dicetak tebal pada kalimat tersebut adalah subjek Yaitu kata ayahku Predikat Predikat Adalah bagian kalimat yang memberi tahu melakukan tindakan apa Atau dalam keadaan bagaimana Subjek, pelaku, atau tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat Contohnya Udah meringki Kata yang dicetak tebal pada kalimat tersebut adalah predikat Yaitu kata meringki Kata meringkik memberi tahukan perbuatan kuda Objek Yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat Objek pada umumnya diisi oleh nominal, rasa nominal, atau klausa Melengkap Yaitu bagian kalimat yang melengkapi predikat Letaknya di belakang predikat yang berupa verba Keterangan Yaitu bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang kalimat efektif Kerjakan tugas berikut sesuai dengan contohnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton